Eh, saham A arah loh. Loh, kok saham B A R B ya? Ada news apa nih? Ada sentimen apa? Loh, saham C kok naik kenceng ya? Ada apa beritanya? Itu yang pas teman-teman cari. Teman-teman pasti pertama kali mencari news biasanya. Dan itu adalah kebiasaan dari para trader yang menurut saya salah. Kenapa salah? Karena news biasanya bergerak belakangan alias telat. Setelah sahamnya kenceng, ada newsnya. Nah, setelah newsnya kenceng, banyak pom-pom yang positif, banyak sentimen positif. Kita berbondong-bondong beli, eh, tiba-tiba sahamnya dibanting. Karena apa? Banyak retail yang masuk, market maker-nya atau penggerakannya taking profit. Sesimpel itu aja. Jadi teman-teman, kalau teman-teman biasanya mencari ada news apa, ada saham A naik yang dilihat pertama newsnya apa, kenapa saham A naik, ada berita apa, saya pastikan teman-teman akan mengalami kerugian biasanya. Jarang sekali teman-teman bisa profit. Karena apa? Sekali lagi, news bergerak belakangan. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari ketika ada saham naik atau saham turun adalah siapa penggerak harganya. Ada apa nih? Ada akumulasi atau ada distribusi? Itu yang kita cari, teman-teman. Kalau tadi ada konten saya yang saya bilang ya, kenapa saham saya bisa menemukan saham Apex ya, masuk di harga 240-an. Sedangkan masih distribusi ya, menurut sistem algoritma itu distribusi. Saya bilang karena tetap ada standby bayar, ada bayar-bayar yang konsisten beli dan bayar-bayar itu, saya cek bukan retail. Ya, bukan retail. Jadi sahamnya bisa bergerak naik. Karena apa? Ada yang jualan banyak, tapi ada yang berani ngampung banyak. Itu alasannya. Jadi, nggak perlu dicari kenapa saham Apex naik. Ya, sesimpel karena perang bayar dan seller menang bayarnya. Bayarnya konsisten beli, sedangkan sellernya ngerem jualan. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, bagaimana dengan news? Apakah kita mengabaikan news? Tentu saja, nggak. News hanyalah menjadi bumbu tambahan dalam analisa saya. Ketika saya melihat ada sebuah saham disupport, kemudian ada news yang positif. Oh, disupport nih posisinya nih. Oh, distribusinya udah berakhir. Oh, ini bayarnya kenceng. Maka saya memutuskan beli. Jadi, news itu hanya pelengkap aja. Sedangkan ketika sahamnya naik, ada news yang negatif. Saya lihat, oh, ada sentimen negatif nih. Loh, tapi ketika harganya bergerak naik, tetap diakumulasi. Ketika besok dibanting, tetap diakumulasi. Nah, ini menarik. Nah, itu menjadi alandasan saya. Jadi, news hanya sebagai pelengkap. Ingat sekali lagi, jangan terpancik oleh news. Biasakan teman-teman menganalisa dari money flow-nya, in flow-nya atau out flow-nya. Karena sekali lagi, news bergerak belakangan. Jadi smart trader, jadi trader yang cerdas supaya teman-teman bisa dapat profit di market. Share konten ini juga berguna. Ikuti saya. Follow saya terus untuk dapat konten-konten yang mendatang. Bye. Terima kasih telah menonton!